Halo 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 nhà Cheryl kali ini aku mau bikin masak-masak lagi kita mau bikin kenapa kita mau bikin bakwan goreng eh bakwan jagung ya bakwan jagung entah itu perkedel jagung atau apapun itu kita mau bikin perkedel jagung tapi sebelum kita masuk ke video masing-masing jangan lupa berarti subscribe dulu tuh jangan lupa berarti like video ini kalau udah kita langsung ke videonya berikut tutorial bahan dan cara pembuatannya oke jadi bahan-bahan yang kita perlukan tentunya adalah jagung sini aku pakai tiga jagung segede ini terus bawang bawang putihnya empat bawang merahnya empat juga tapi kecil-kecil terus daun seledri sama daun jeruk daun jeruk ini aku pakai satu yang kecil aja Allah wakbar terus aku pakai potongan daun seledri eh bukan seledri daun bawang garam secukupnya ini tuh kaldu-kaldu ayam tapi kalau mau pakai bumbu kaldu apa aja bisa dan sedikit gula oke yang paling penting itu tepung tubuh sama tepung maizena sama satu buat telur sama ketumbar jadi pertama-tama tuh ini kita kerikin dulu jadi jagung yang tadi sudah kita kerik habis itu jadi ini nanti kita blender blender ini kan sama ketumbar sama gula oke jadi kita blender dulu jadi ketumbarnya ini kita pakai satu sendok teh satu sendok teh wuuh oh haleluya kebanyakan di oke terus sendok teh aja segini masukin kita masukin gitu kita masukin gulanya gulanya itu sama satu sendok teh terus kita blender tanpa air ya di blender sampai semuanya kalau yang mau halus bisa yang agak juga halus juga bisa terserah dari selaranya masing-masing ya oke jadi kita masukin ini yang tadi udah di blender terus kita masukkan daun bawang sama daun jeruknya masukin semua habis itu kita terus apain apa masukin telurnya ya cek dulu siapa tuh busuk anggap oke aduk habis itu kita tambahkan air satu floki segini bingung sih ini semangat ya terus gini aduk lagi habis itu kita tambahkan tepul maizena satu sendok makan 1 sendok makan 1 sendok makan press habis itu kita tambahkan tepung terigunya 5 sendok 5 sendok 5 sendok dulu 1 2 3 4 5 kita enter kita masukin juga garamnya hmm segini terus kita masukkan bumbu penjilap rasanya segini aduk aduk rata sampai semuanya tercampur jadi ini bumbu bawang yang tadi aku halusin terus kita campur lagi semuanya ke sini kita campur sampai semuanya rata nah kalau udah kayak gini langsung kita goreng kita panaskan minyaknya itu kalau udah panas baru kita goreng oke jadi ini minyaknya udah panas kita kecilin apinya paling kecil terus kita terus terus kita goreng selamat menikmati ini yang pertama tadi aku masak oke pokoknya nanti masaknya kayak gitu kalau ada warna kecoklatan kayak yang ini kalian bisa balik terus nanti yang dibawahnya warna kecoklatan lagi kalian bisa angkat terus bisa ajikan deh jadi ini udah kecoklatan kita langsung angkat aja oke jadi ini udah jadi bukuannya waktunya kita review aku masih panas enak oke guys jadi sekarang disini sudah bapakku terus ayo kita bilang bapakku buat rasa ini pak enak atau tidak enak 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 sekali enak sekali oke oke jadi jadi bagi kalian yang mau mencoba resep dari anggi silahkan dicoba karena ini enak gurih garing garing terus pokoknya gak lebay sih jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa bagikan video ini like video ini like video ini dan subscribe saya oke dadah sampai ketemu di video-video selanjutnya benih benih sesuatu berkati самый ay 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 cu burning ay 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 Terima kasih.